Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Bambang Tentu pada Kesempatan yang sangat spesial ini Kami sangat respek dan Hormat Kepada para Senior-senior Saya, senior-senior Kami, khusus Bersama kita semuanya Prof. Askandar Guru kita semuanya Gurunya guru, suhu Khususnya tentu saja di bidang Kedokteran dan Juga di dalam Aspek Kehidupan Pengalaman beliau tentu Bisa kita Gunakan sebagai pelajaran yang sangat Berarti Prof. Askandar, Alhamdulillah Selamat, sukses, Barakallah Semoga Cucunda akan mendapatkan ilmu yang Bermanfaat dan kemudahan terus berkembang Serta bisa tiapdikan untuk Kemaslahatan Manusia dan tentu Membahagiakan semuanya Khususnya keluarga Besar Prof. Askandar Tentu lah Sekali lagi Selamat, ikut Senang, ikut berbahagia Juga Senior saya dalam banyak Hal Jadi kalau diruntut Prof. Joko Santoso Pak Ketua Senat Ini juga guru saya Ini juga senior saya Jadi kalau diruntut ke atas Ini saya menjadi Cucunya Prof. Askandar Itu Pak Joko ya Dan para guru-guru kami semuanya Para Alhamdulillah Selamat juga Prof. Joko Alhamdulillah Mbak Deva Nanti Barokah semuanya Para senior Prof. Budi Santoso Juga saya dengar Begitu Dia juga tentu Sangat senior dan Ber Pengalaman Tadi saya melihat Wajah Prof. V. Adi juga Para adekan terdahulu Prof. V. Adi Alhamdulillah Saya hormati Saya banggakan Juga Prof. Toyo Saya lihat Bersama kita Semuanya Serta Bapak Ibu Para senior Pimpinan Prof. Joni Amin Kita merupakan Sekarang Asosius Prof. Joni Pak Direktur Utama Rumah Sakit Juga Bersama kawan-kawan Di RSDS Saya hormati Kawan-kawan Di Fakultas Kedokteran Dan juga Tentu yang amat Berbahagia Para keluarga Dokter baru Yang hari ini Dilantik Ada banyak nama Tadi yang dokter-dokter Purunya dokter-dokter Alhamdulillah Yang penting Kemudian Kita akan bawa kebaikan Untuk kita semuanya Ada Pak Fatam Sari Ada Pak Joko Agus Ada Prof. Nur Salam Ada banyak sekali Secara khusus Kalau ingin menyampaikan Selamat Kepada Para dokter Baru Yang hari ini Dilantik Dan kemarin Sumulanya 195 Tentu bersama Para keluarga Tercinta Ini adalah Kesuksesan Yang luar biasa Di tengah Pandemi COVID-19 Yang kita belum tahu Kapan berakhir Mudah-mudahan Segera Berakhir Sekali lagi Selamat Untuk Anda semua Dan para Keluarga Tercinta Pak Johnny Tadi yang menyampaikan Bahwa Di banyak Kesempatan Pelantikan ini Menjadi titik balik Dalam kehidupan kita Semuanya Ternyata saja Bukan titik balik Kembali ke nol Tapi Titik yang akan Menentukan Kemana sesungguhnya Arah dari kehidupan kita Ini Menuju Kalau kemarin Ketika masih DM Ketika masih Menjadi mahasiswa Tentu fokusnya Bukan di Arah kehidupan Nyatanya Tetapi sekarang Benar-benar Menjadi titik Yang akan menentukan Kemana langkah Yang akan kita Tempu Satu hal saja Menambahkan Yang boleh dijampaikan Oleh Pak Warek Disamping Salah selamat Tentu kami juga Menyampaikan Ini kan Dokter-dokter baru Pak Dekan Pak Dirut RSDS Dan Pak Direktur Rumah Sakit Universitas Langga Beberapa minggu yang lalu Kan kita juga kenal Dan kemudian Tahu Beberapa Media Menginformasikan Jadi kalau bisa Kawan-kawan ini Langsung saja Nanti dikoordinasikan Dengan PPSDM Agar mereka Langsung bisa Internship Kalau perlu ya Tadi yang sangat-sangat Membutuhkan Misalnya Seperti di Rumah Sakit Dokter Stomo Di Rumah Sakit Uner Ini kan Tempat Internship yang Bagus Termasuk di Rumah Sakit Pendidikan yang Lain yang Memang Cukup banyak Hal yang harus Ditangani Dan Terlantai Terlantai Itu kekurangan Tenaga Medis Saya ingin Ini bisa Direalisasikan Paling enggak Kalau di Dokter Stomo Menjadi agak sulit Karena Di sana tempat Mereka belajar Mungkin di Rumah Sakit Kalau di RSUA Agak sulit Sudah diarahkan Lebih ke RSKI Yang kita pakai Kemarin kan RSUA Seperti Masih Pendidikan Kalau RSKI Kan bukan Bukan RSUA Atau beda Misalnya Begitu Sehingga Para dokter Baru ini Bisa segera Melakukan Internship Besok juga Bisa langsung Menangani Atau Bukan Menangani Terlibat dalam Proses penanganan Atau Internship Itu Dan dengan Begitu Paling tidak Mereka akan Segera Bisa Berkontribusi Dalam Penanganan Pandemi ini Khususnya Saya mohon Ini bisa menjadi Prioritas Pak Dekan Dan Pak Direktur Rumah Sakit Universitas Langga Dan tentu Kalau Berkenan Rumah Sakit Dr. Stomo Agar Kawan-kawan Yang sudah Terdidik Terdidik Dengan sangat Berkualitas Ini Bisa membantu Kita Semuanya Tentu Kita sangat Percaya Kemampuan Dari para Dokter-dokter Baru kita Dan karena Kepercayaan itu Tentu Kita akan Bisa Menjadi Lebih muda Untuk Bisa Membimbing Mereka Mengawasi Mereka Dan Berikan Beberapa Penugasan Yang Spesifik Meskipun Tugas Dan tanggung jawab Tetap Ada pada Dokter Penanggung jawab Dalam penanganan Berbagai macam Tindakan Saya pikir Ini harus Disambut Dengan Sebaik-baiknya Karena Kalau nunggu Internship Kapan lagi Kapan lagi Itu biasanya juga Masih agak Lama Dan kalau bisa Langsung Diimplementasikan Kan Senang sekali 195 Saya baca Hanya 20 Yang menjadi Relawan Saya ingin Kawan-kawan semuanya Para dokter Baru ini Yang tadi Sudah Menyampaikan Lafad Sumpahnya Itu bisa Langsung Terjun ke Masyarakat Di bawah Bimbingan Para Seniornya Dan tempatnya Tidak perlu Pilih-pilih Ke Mana-mana Ke Dokter Stomo Juga Oke Ke Suandi Juga Oke Ke Rumah Sakit Oke Ke Rumah Sakit Berlangga Juga Saya dikir Oke Soal-soal administrasi Berkaitan dengan IDI Berkaitan dengan Kemenkes Saya pikir bisa kita Selesaikan Bersama Yang penting Saya mendengar tadi Kawan-kawan Para dokter ini Sudah Mewakahkan Kehidupannya Untuk bisa Menyihatkan Umat manusia Dan itu harus Dipegang Bahwa Mewakah Diri Mengabdikan diri Berbakti Suci Berjasa mulia Untuk Kemanusiaan Ini menjadi Hal yang harus kita Bagus secara Bersama-sama Dan tidak perlu Bereuforia Terlalu lama Kalau perlu Minggu ini Atau minggu depan Kawan-kawan sudah melakukan Pengabdian itu Dengan sesungguh-sungguhnya Kalaupun tidak Saya berharap Agar nyata benar Sambil menunggu Internship Apapun namanya Adik-adik Para dokter ini Bisa berlibat Dalam proses Sukarela Misalnya Di beberapa Tempat termasuk Kami membuka diri Melalui Prof Nasron Untuk di rumah sakit Punifras Elangga Dan dengan begitu Insya Allah Sudah diakui sebagai Proses pengabdian Dan internship Yang perlu Dan Insya Allah Semua akan bisa Berjalan dengan Lancar Saya yakin Dengan fasilitas kita Semuanya Dengan para Dokter yang kita Punya Dengan para Tenaga medis Yang kita punya Mereka akan bisa Memimpin Para dokter Baru ini Dengan lebih Baik lagi Dengan lebih Efisien lagi Sekali lagi Selamat Untuk semuanya Selamat Untuk para senior Prof. Skandar Prof. Joko Prof. Tamsari Prof. Joko Agus Prof. Udi Santoso Prof. Nursalam Dan semua Yang tidak mungkin Kami sebut Satu persatu Mudah-mudahan Ilmunya Berkah Dan bernafaat Untuk kehidupan Umat manusia Serta Tentu saja Membahagiakan Keluarga Tercinta Sekali lagi Selamat Dan sukses Mohon maaf Bila ada berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Kepada Prof. Nasi Atas Sambutan yang telah Disampaikan Hadirin yang kami Muliakan Acara selanjutnya Adalah Pembacaan Doa Yang akan Disampaikan Oleh Ahmad Zaki Yamami Sarjana Hukum Islam Kepada Beliau Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Kulubi Wadawaiha Wa Afiatil Abda Ni Wasifaiha Wa Nuril Absari Wadiyaiha Wa Ala Alihi Was Sallim Allahumma Ya Allah Ya Hamid Engkau Tuhan Yang Maha Terpuji Zat Pencipta Dan Pengatur Alam Semesta Engkau Zat Yang Kami Sembah Serta Tempat Kami Memanjatkan Doa Dengan Segala Ketulusan Hati Kami Persembahkan Puji Syukur Kehadirat Mu Karena Atas Izin Mu Saat Ini Dapat Dilangsungkan Acara Pelantikan Dokter Priode 3 Tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Kiranya Engkau Berkenan Mencurahkan Rahmat Serta Berkah Sehingga Acara Ini Membawa Manfaat Yang Besar Bagi Kami Keluarga Kami Serta Bagi Pelayanan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Yang Semakin Baik Allahumma Allahumma Allah Ya Aziz Tuhan Yang Maha Perkasa Jadikanlah Momentum Yang Bersejarah Ini Awal Dari Kehidupan Yang Lebih Baik Lebih Berpanfaat Dan Lebih Barokah Anugerahkan Kepada Saudara Kami Yang Baru Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Taufik Hidayah Serta Maunahmu Sehingga Dapat Berkiprah Secara Optimal Di Bidangnya Dapat Berpikir Jernih Dan Sehat Dalam Rangka Mengamalkan Sebagian Ilmu Yang Engkau Berikan Dan Demi Mewujudkan Kehidupan Yang Penuh Rahmat Dalam Naungan Rizamu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Di Tengah Situasi Dan Kondisi Pandemi Corona Saat Ini Kami Bersimpuh Memohon Ampun Atas Dosa Dan Khilaf Kami Atas Dosa Dan Kesalahan Orang Tua Kami Dan Para Pendahulu Kami Kami Amatlah Lemah Tak Berdaya Sedangkan Engkau Maha Kuat Lagi Maha Kuasa Kami Tak Mampu Membah Semi Virus Yang Sedang Mewabah Ini Tanpa Campur Tangan Mu Ya Rabb Izinkan Kami Memohon Ya Allah Angkatlah Penyakit Yang Sedang Mewabah Pada Negeri Atas Izin Mullah Pandemi Corona Ini Pasti Berakhir Kami Berlindung Kepadamu Dari Keburukan Segala Macam Penyakit Rabbana Takobbal Minna Inna Ka Antas Samihul Alim Watub Alayna Inna Ka Antas Tawab Rahim Rabbana Atina Fit Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Adab Annar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Telah kita ikuti bersama Pembacaan Doa Dan kini Tibalah kita Di penghujung Acara Yaitu Pemberian Ucapan Selamat Kepada Para Dokter Baru Kepada Para Dokter Baru Dan hadirin Sekalian Kami mohon Untuk Berdiri Pemberian Ucapan Selamat Yang diberikan Oleh Bapak Rektor Universitas Air Langga Diikuti Oleh Bapak Dekan Beserta Jajaran Direktur Umum Rumah Sakit Umum Dokter Radodur Sutomo Serta Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Air Langga Kepada Para Dokter Baru Dilanjutkan Dengan Foto Bersama Hadirin Kami persilahkan Untuk Duduk Kembali Dengan demikian Selesai sudah Acara Pelantikan Dokter Baru Periode 3 Tahun 2021 Kami ucapkan Selamat Kepada Para Dokter Baru Semoga Dapat memberikan Pengabdian Kepada Masyarakat Bangsa Negara Dan Agama Serta Tetap Menjunjung Tinggi Nama Alma Mater Kami mohon Maaf Atas Kata-kata Yang kurang Berkenan Di hati Para hadirin Sekalian Terima Kasih Kepada Rohaniwan Para Dokter Baru Serta Seluruh Hadirin Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidrat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati